Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Bilbo Channel Oke kali ini ada Mio yang Kalau di enkol ya Selahnya tidak mau balik seperti ini Selahnya kalau turun Tidak mau balik seperti ini Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke setelah dibuka kita Lihat ya ini ada Per selahnya Nah ini Per selahnya di bagian gigi selah Di depan sini Nah ini tidak mau balik nanti kita akan Cek ya kita buka ini ada Cover penutupnya Nah ini tidak mau balik ini selahnya Oke kita alasi dulu ini dengan Kardus ya Supaya nanti tidak lecat-lecat Lalu kita buka ini cover Platnya Dengan obeng ketok Saya tidak berani pakai Impact ya Takutnya meleset Oke setelah terbuka kita lihat ini ya Ini ada komponen gigi selah Sebelum kita bongkar kita copot dulu ini Engkol selahnya Tapi sebelum kita lepas kita tandai dulu ya Ini selahnya Nanti kita tandai supaya nanti saat pemasangan Tidak Keliru ya Supaya pas Karena ini penandainya sudah tidak ada Biasanya ada selah ketemu titik ya Untuk tanda topnya Kita buka dulu ini Bout L L5 ya Atau Bout 10 Untuk engkol selahnya di Mio Oke setelah terbuka ini Selahnya kita tandai dulu ya Kita gores Supaya saat pemasangan lebih mudah ya Nah kita tandai dulu Seperti ini Setelah ditandai Tinggal kita congkel saja Seperti ini Nanti engkolnya bisa terbuka ya Setelah terbuka Lalu kita akan lepas congkel sealnya Ini ada seal ya Seal engkol selah Kita tinggal congkel saja seperti ini Untuk melepas sirklip ya Sirklipnya posisinya ada di dalam Engkol selah Ini sudah kelihatan Ini sudah kelihatan sirklipnya di dalam Tinggal kita lepas dengan Tang sirklip ya Yang untuk open Sudah kena seperti ini Tinggal kita Lepas ke dalam Nah ini sudah lepas Ini sudah kelihatan Pairnya ya Yang patah Bagian sini Ini kita sudah siapkan yang baru Kita lihat ini yang patah Di bagian sini ya Yang patah Oke ini yang baru Tinggal kita masukkan seperti ini Kita paskan ke lubang ya Seperti ini Kita paskan ke lubang Lalu kita masukkan Seperti ini Jangan lupa ini Busingnya Kita bersihkan Kita kasih stem fat dulu Supaya Selahannya loncar ya Tidak seret Nah ini kita bersihkan dulu Nanti kita kasih stem fat Kita masukkan seperti ini ya Posisi Gigi selahnya Di bagian depan Cekungan ya Nah ini ada Cekungan Jadi mentok seperti ini Kita tekan ke dalam Kita tahan Nah seperti ini Nanti tinggal Pengaitnya kita congkel ya Kita kaitkan ke Tiangnya Ada tiang ya Nah sebelah sini Seperti ini Seperti ini Ini sudah terpasang sempurna ya Pairnya Lalu tinggal kita pasang ring dan Sear clipnya Ini ada ring tipis Lalu kita pasang Sear clip ya Dan penutup sealnya Di bagian luar Dan tinggal kita pasang Engkol salahnya Sesuai tanda yang tadi Sudah kita tandai ya Ini ada goresannya Jadi Tidak terlalu tinggi Atau terlalu rendah Seperti Posisi semula Karena ini Penanda titiknya Sudah tidak ada ya Lalu kita Kita pasang ini Gigi selahnya Gigi pinion ya Yang untuk ke Keras ya Gigi selah ini Yang sering aus Nah ini Kalau aus Bisa digerenda lagi Di perdalam Nah kita masukkan Seperti ini Ke celahnya Nah tidak lupa Kita kasih Grease dulu Ataupun oli ya Supaya Gerakannya loncar Kita lumasih dulu Di bagian sini Biasanya sering macet Kita Pemasangannya Kita tekan sedikit Seperti ini Lalu kita Masukkan ya Nah ini sudah Masuk Seperti ini Tinggal kita Pasang Ini covernya Cover penutupnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pasang dua bau dulu ya Untuk mencoba Kita akan coba Engkol Nah seperti ini Kita balik dengan sempurna ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton